Intro Hai teman-temanku semua dan sahabat Dapur Hawila Selamat bertemu kembali dengan kami di channel Dapur Hawila Berbahagialah orang yang tidak melihat namun ia tetap percaya Dan walaupun kita tidak sering melihat dan tidak sering mengenal Namun tetap percaya bahwa resep Dapur Hawila Dapur Hawila adalah resep yang paling terbaik buat kita semua Teman-teman kali ini aku membuat bolu pandan yang sangat enak Dan ide jualan yang sangat menuntungkan Kalau teman-teman ingin tahu cara membuatnya Ikutin terus ya videonya sampai selesai Dan dukung terus channel kami dengan cara like, komen Dan share semuanya sosial kamu, subscribe juga Karena subscribe itu gratis Dan tekan tambah loncengnya Supaya teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari Dapur Hawila Dan sekarang kita akan melihat cara membuatnya Ini dia teman-teman bahan-bahannya 220 gram tepung terigu Atau setara dengan 22 sendok makan 5 butir telur 160 gram margarin Lalu kita lelehkan 200 gram gula pasir Atau setara dengan 14 sendok makan Setengah sendok TSP Dan sedikit ya kita buat bikin powder Lalu santan karak setengah Kalau teman-teman pakai juga satu boleh ya Kalau saya pakai juga setengah ini boleh Untuk perasanya aja ya Biar agak gurih Dan pewarna hijau secukupnya Kalau teman-teman punya pasta pandan juga boleh ya Menggunakan Dan untuk bahan-bahan lengkapnya Teman-teman boleh cek di deskripsi judul video ini ya Kemudian kita masukkan telur Gula pasir Kemudian SP Lalu ini kita mixer ya Sampai putih berjejak Kemudian setelah seperti ini ya Putih berjejak Kemudian ya Kita masukkan tepung terigu ya Kita ayak dulu Seperti ini Supaya tidak ada tepung Bergeringgir Kemudian ya Ini saya masukkan sedikit saja ya Bukin powder Lalu ini boleh Kita buat seperti ini dulu Kemudian ya Kita masukkan santan karak ya Setengah saja Biar agak gurih ya Oh sorry ya Lalu ini kita mixer Kita masukkan pasta pandangnya Secukitnya Tergantung saudara Kalau kurang ya Kurang hijau Sudah kita masukkan Tergantung saudara Tergantung saudara Seperti ini ya Kemudian ini ya Kita aduk seperti ini Kemudian kita tambahkan Kemudian kita tambahkan Merganunya Lalu kita campur ya Sampai tercampur rata Lakukan sampai selesai ya Kemudian ya Setelah seperti ini Tercampur rata semua Lalu disini saya siapkan lohennya 24 cm Yang saya olesi dengan karo ya Yang tiga bahan Kemudian kita masukkan Kelarang goyang Seperti ini Lakukan sampai selesai ya Kemudian ya Kita Nantakan seperti ini Supaya tidak ada Yang bergerindu ya Kemudian ini sih Untuk kita panggang Kemudian disini Sebelumnya saya Sudah peraskan open listrik Lalu saya masukkan Kedalam open Lalu ini kita panggang Di suhu 170 Menggunakan Api bawah Selama 40 menit Kemudian setelah 40 menit Ini kita panggang kembali Di suhu 150 Selama 10 menit Menggunakan api atas bawah Atau sampai matang ya Teman-teman Kemudian ya Seperti ini Setelah matang Lalu ini kita angkat Ini dia teman-teman ya Ini dia teman-teman ya Bolu kita sudah siap untuk kita Jual ya Ini ada motif ya Saya buat di rak tadi ya Di rak panggangan Nah seperti ini Kemudian saya masukkan Ke dalam mica ya Yang saya tutup Kemudian disini Saya beri label ya Seperti ini Teman-teman Supaya lebih cantik ya Ini adalah Bu Pandan ya Dan ini adalah Kewajik Yang saya jual juga Seperti ini Silahkan dicoba ya Teman-teman di rumah Karena ini Untuk saya jual Jadi saya tidak potong Dan sebab kalian suka Dengan video ini Dan semoga video ini Bermanfaat Buat kalian semua Terima kasih Dan sampai bertemu kembali dengan kami Di video kami selanjutnya